Rencana pengelolaan sumber daya air, jadi pola dan rencana pengelolaan sumber daya air ini merupakan perencanaan awal dari suatu pengelolaan sumber daya air, di mana perencanaan ini bersifat makro, masih bersifat global, yang nantinya akan dijadikan acuan oleh para stakeholder terkait dalam rangka pengelolaan sumber daya air. Saya fungsional dari TGNSGA, kemudian untuk presentasi pada hari ini ada beberapa topik yang akan kita bahas, yang pertama yaitu terkait pengelolaan sumber daya air terpadu, di mana pada pembahasan ini kita mencoba melihat apa permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan akibat persoalan pengelolaan sumber daya air, kemudian bagaimana bentuk kolaborasi penanganan pengelolaan sumber daya air. Kemudian yang kedua kita coba membahas terkait dengan dasar hukum, dasar hukum ini tentunya terkait dengan sumber daya air, di mana kita lebih spesifik membahas tentang pola dan rencana pengelolaan sumber daya air. Kemudian ada pola dan rencana PSDA berbasis wilayah sungai, jadi kalau kita berbicara pengelolaan sumber daya air itu basisnya bukan basis administrasi, tapi kita berbicara berbasis wilayah sungai. Kemudian yang keempat dan yang kelima itu kita berbicara mengenai penyusunan dokumen pola dan rencana PSDA. Jadi untuk pada hari ini kita berbicara mengenai tahapan-tahapan dalam penyusunan dokumen pola dan rencana PSDA. Kemudian masalah dari sumber daya air yaitu ada tiga masalah klasik yang sering terjadi. Yang pertama yaitu terlalu banyak air, ini menimbulkan banjir, kemudian terlalu sedikit mengakibatkan masalah kekeringan, kemudian terlalu kotor, ini menimbulkan permasalahan, pencemaran, dan mengakibatkan air tidak langsung dapat dimanfaatkan. Kemudian beberapa potensi dan tantangan yang perlu diperhatikan kaitannya dengan pengelolaan sumber daya air yaitu meningkatnya jumlah penduduk sehingga akan menambah kebutuhan masyarakat untuk akan pemunuhan air dan di sisi lain kita juga perlu mengecek kemampuan pasokan air. Apakah dia trennya menurun atau perlu disuplai dengan tambahan infrastruktur baru. Ada beberapa potensi konflik akibat masalah sumber daya air yaitu antar wilayah, konflik antar wilayah. Jadi kalau kita berbicara pengelolaan sumber daya air itu tidak terlepas dari batasan-batasan wilayah administrasi. Jadi pengelolaannya itu dari hulu sampai ke hilir. Kemudian konflik antar sektor banyak pihak-pihak yang perlu dilibatkan dalam masalah pengelolaan sumber daya air. Kemudian konflik antar kelompok pengguna dan konflik antar individu pengguna. Sehingga munculnya masalah menunjukkan kerusakan sistem lingkungan yang mendukung keberlanjutan proses hidrologi. Di sisi lain dari masalah, tiga masalah klasik yang sebelumnya dijelaskan ada masalah global yang perlu menjadikan perhatian di mana adalah masalah climate change. Di sini kita lihat contohnya beberapa kejadian yang sebelumnya pernah terjadi di Indonesia yaitu di awal tahun 2021 kita mengalami lanina di mana curah hujan bulanan yang terjadi itu cenderung lebih tinggi dibandingkan periode-periode sebelumnya. Sehingga beberapa daerah di Indonesia mengalami banjir bandang. Contohnya waktu itu kejadiannya di Kalimantan Selatan, kemudian ada kejadian di Aceh, dan beberapa kejadian longsor di wilayah Jawa. Kemudian yang baru-baru ini terjadi yaitu badai tropis siklon yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Nah ini merupakan implikasi dari terjadinya perubahan iklim. Di mana kalau kita perhatikan tentunya perubahan iklim ini akan memperparah keadaan apabila ini terjadi lanina tentunya akan mengakibatkan krisis air karena curah hujannya akan sedikit, dan kalau terjadi lanina cenderung akan mengalami banjir. Kemudian pada tahun 2050 diproyeksikan setengah dari populasi dunia akan hidup dalam nilai krisis air. Nah ini juga menjadi anggota krisis atau konflik pemanfaatan air. Contoh dari beberapa kejadian dari climate change yaitu pemanasan suhu air laut yang berpotensi untuk peningkatan kejadian gelombang laut. Nah ini cenderung tentunya akan berdampak pada intrusi air laut apapun abrasi laut karena terjadinya peningkatan gelombang. Kemudian kenaikan muka air laut, di mana ini berpotensi menyebabkan banjir dan hilangnya peluang-peluang kecil. Kemudian ada perubahan curah hujan, jadi kalau kita berbicara perubahan curah hujan ini bisa jadi adanya peningkatan intensitas, artinya hujan yang terjadi itu intensitasnya akan cenderung tinggi, namun dalam periode waktu yang cukup cepat. Nah ini tentunya akan meningkatkan debit banjir yang tinggi dalam rentang waktu yang pendek. Kemudian kenaikan temperatur ini berpotensi menyebabkan kebakaran hutan, kekeringan, dan hilangnya keragaman hayati. Prinsip pengelolaan sumber daya air yang sering kita kenal yaitu IWRM, yaitu Integrated Water Resource Management, yang ini merupakan suatu kesepakatan bersama di tingkat global, di mana dalam pengelolaan reformation management ini ada tiga aspek yang perlu diperhatikan, yaitu terkait dengan siklus hidrologi, di mana ada di situ ada precipitasi, interception, kemudian evaporasi, infelurasi, nah ini adalah bagian-bagian dari siklus hidrologi. Kemudian ada watershed and land use, ini kaitannya dengan karakteristik fisik das, jadi karakteristik fisik das ini juga menentukan dalam pengelolaan water management, seperti contohnya adalah kondisi topografi, kemudian vegetasi, penutupan lahannya, kemudian ada penutupan lahan yang dibagi berdasarkan jenis-jenis, misalnya kawasan hutan, kawasan pemukiman, kawasan industri, ini juga perlu diperhatikan. Kemudian ada kaitannya dengan ekonomi, kemudian interaksi sosial, dan kelembagaan. Nah ini juga berperan penting dalam pengelolaan sumber daya air. Di sisi lain dari tiga aspek itu ada dampak eksternalnya yang perlu dipertimbangkan juga, yang pertama adalah climate change, kemudian water transfer between water sheet ini, ini contohnya distribusi air untuk dari das yang memiliki suplai air berlebih ke das yang sistemnya kering, nah ini perlu ada transfer water, kemudian perpindahan penduduk, nah ini perlu diperhatikan terhadap area-area kawasan hutan, kemudian atmosfer polutan, sehingga dari tiga aspek dan faktor-faktor eksternal tersebut, itu dapat dilakukan pengelolaan sumber daya air terpadu yang sering kita kenal di Indonesia. Kemudian mengapa harus pengelolaan sumber daya air terpadu? Karena sebelumnya yang pernah dijelaskan ada kepentingan antar sektor. Nah sektor apa saja yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya air terpadu ini? Yang pertama adalah kementerian PUPR, kemudian kementerian SDM, Kemendagri ini meliputi pemerintah daerah baik di tingkat pusat, provinsi maupun kekuatan-kekuatan, kemudian kementerian hidup dan kehutanan, kementerian pertanian, masyarakat swasta, dan lain-lain. Jadi ini berpotensi untuk memanfaatkan penggunaan air, di mana air sendiri itu bersumber dari air permukaan, yaitu seperti sungai, waduk, danau, kemudian sumber air tanah itu ada sumber air tanah dangkal dalam kemudian sumber daya lahan seperti hutan, sawah, perkebunan, industri Pemanfaatannya tentunya bervariasi yaitu untuk irigasi, air minum, eksploitasi lahan untuk PAD pendapatan asli daerah, nah ini yang perlu diperhatikan karena kecenderungan pemanfaatan lahan ini akan berdapat pada pola tetar uang yang dapat menimbulkan peningkatan runoff, kemudian dapat dimanfaatkan juga untuk PLTA, air baku, industri, pabrik dan lain-lain. Pada dasarnya semua stakeholder itu merasa berhak untuk mengelola memakan dan mengeksploitasi sehingga tanpa adanya keterpaduan akan terjadi degradasi sumber daya air dan lingkungan baik secara kuantitas dan kualitas Kompleksitas manajerial dari pengelolaan sumber daya air pendekatannya yaitu multisektor, kemudian dari masing-masing sektor itu ada instansi-instansi yang dilibatkan, kemudian pengambilan keputusannya dilakukan secara kolektif masalah yang dari setelah mengambil keputusan dilakukan penyelesaian masalah dan mana itu yang tujuannya untuk kepentingan utama ini dapat dipecahkan. Di sisi lain kita juga perlu memperhatikan terkait alokasi dana nasional sehingga ini akan mempertimbangkan kegiatan-kegiatan yang menjadi kegiatan utama ya karena prioritas, kegiatan prioritas karena memperlihat lokasi anggaran sendiri. Kompleksitas manajerial pengelolaan sumber daya air ini juga perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti permasalahan global ini diterima atau masuk akal permasalahannya, kemudian elemen kunci dalam kebijakan nasional sumber daya air, jadi kita juga perlu memperhatikan misalnya kebijakan-kebijakan nasional pengelolaan sumber daya air, kemudian menggabungkan pertimbangan sosial dan lingkungan secara langsung ke dalam kebijakan dan pengambilan keputusan dan langsung melibatkan para pemangku kepentingan. Apa yang perlu dipadukan di dalam pengelolaan sumber daya air? Ada dua sistem yang perlu dipadukan. Yang pertama adalah sistem alami yaitu diantaranya kawasan hulu dan kawasan hilir. Jadi pengelolaan SDA kita tidak berbicara basisnya administrasi, tapi kita berbicara dari hulu sampai hilir dari suatu sistem sungai, sehingga itu akan menjadi terpadu. Kemudian kuantitas dan kualitas air ini juga perlu diperhatikan, kemudian air hujan yang merupakan yang menjadi air permukaan dan air tanah ini pemanfaatannya juga perlu dikontrol dan perlu di pengendalian. Jadi perlu ada daya gunanya. Kemudian land use dan water use ini juga perlu menjadi pertimbangan dalam penataan pengelolaan sumber daya air. Kemudian untuk sistem alami, itu ada keterpaduan antar sektor seperti yang sebelumnya dijelaskan. Jadi ada beberapa stakeholder-stakeholder terkait yang merasa untuk mengelola sumber daya air dan memanfaatannya. Kemudian keterpaduan antar semua pihak terkait dan keterpaduan antar wilayah administrasi. Ini kaitannya dengan sistem alami untuk kawasan hulu dan kawasan hilir. Kemudian indikator dari keberhasilan yaitu keadilan. Jadi setiap pengelolaan air itu tentunya harus berantinya kepentingan masyarakat menjadi domen utama untuk pengelolaan sumber daya air. Kemudian efisiensi ekonomi ini dengan meningkatnya kelangkaan air dan sumber daya keuangan, tentunya sifat sumber daya air yang tersedia secara terbatas dan mudah terjemar, serta semakin meningkatnya permintaan maka diperlukan suatu efisien penggunaan air. Kemudian keberhasilan dari fungsi lingkungan hidup ini karena dilakukan terhadap pengendalian dari kualitas air tersebut. Pilar dari pengelolaan sumber daya air itu ada tiga untuk pilar utamanya yaitu konservasi sumber daya air, pendaya gunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Dimana tiga pilar ini perlu direncanakan kemudian dilaksanakan, dipantau atau dimonitoring kemudian dilakukan evaluasi. Sehingga dalam melakukan pengelolaan sumber daya air terpadu itu tidak boleh berhenti. Jadi ini adalah siklus yang terus-menerus dilakukan. Upaya kolaboratif yang perlu dilakukan yaitu misalnya kita bagi menjadi tiga area catchment. Ada kawasan hulu, tengah, dan hilir dari suatu das. Nah ini untuk di kawasan hulu ini difungsikan untuk kembalikan air hujan ke bumi. Jadi konsep untuk memanen air hujan ini harus digalakan. Untuk memanen ini bentuk-bentuknya seperti apa? Misalnya dari PUKR sendiri, membangun umbung, membangun long storage, kolam retensi, kemudian masyarakat bisa membuat semua resapan lubang biopori. Sehingga fungsinya akan memperkecil runoff dan tentunya akan merecharge dari air tanah. Kemudian kita keberhasilan itu tentunya akan kita bisa melihat dengan membangun pos AWLR. Jadi dengan adanya pos AWLR ini kita dapat mengetahui beberapa besaran debit yang melintas pada sungai tersebut sehingga kita bisa tahu apakah wilayah hulu atau wilayah pengairan ini berdampak terhadap kenaikan muka debit air banjir. Kita harus mulai meninggalkan konsep pemutusan air hujan atau membawanya langsung ke laut di mana pola fikir dan budaya yang harus ditanamkan adalah bagaimana untuk mempertahankan air hujan selama mungkin berada di darat. Beberapa upaya kolaboratif yang perlu dilakukan misalnya di bagian hulu ini ketelibatan istansinya yaitu tata ruang, kemudian kehutanan, pertanian, PU, SDM, kemudian pemerintah daerah. Ini fungsinya tentunya berfungsi untuk mempertahankan kawasan-kawasan yang menjadi kawasan resapan air itu untuk tetap dipertahankan sehingga fungsi daerah resapan akan optimal untuk menyerap air. Kemudian di kawasan tengah ini kaitannya dengan pengendalian sempadan sungai, ini perlu kemudian tata ruang, kemudian PUPR, SDM, ini juga perlu LSM dan profesional juga perlu terlibat. Kemudian di bagian hilir ini yang apabila terjadi kerusakan pada daerah hulu ini tentunya akan berdampak di bagian hilir yaitu bisa-bisa terjadi dampak akibat sedimentasi di sungai yang berdampak juga terhadap kejadian banjir sehingga beberapa instansi yang perlu terlibat juga perlu melakukan penanganan. Kemudian terkait dengan program prioritas pengurangan risiko bencana ada beberapa keterlibatan instansi misalnya untuk PUPR, ATR, PEMDA dan Kementerian Pertanian ini membangun dan meningkatkan infrastruktur. Kemudian BNPB, BBBD, masyarakat PEMDA memperkuat kapasitas kesiapsagaan dan pengurangan risiko bencana, ini artinya ada upaya mitigasi bencana yang perlu dilakukan. Kemudian untuk BMKG memperkuat sistem peringatan dini, jadi early warning sistem itu bagian dari upaya mitigasi bencana. Kemudian membangun industri peralatan terkait penanggulan bencana, ini perlu dilakukan oleh dan keterlibatan pihak swasta. Padahal dasar hukum dari pengelolaan sumber daya air, sebelum tahun 2015, dari tahun 2004 sampai 2015, pengelolaan sumber daya air mengikuti ketentuan di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2004. Namun di tahun 2015, Undang-Undang tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kembali penggunaan peraturan kembali ke Undang-Undang nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan. Di mana sempat mundur 20 tahun belakang penggunaan Undang-Undangnya yang secara prinsipal memang perlu adanya pembaharuan. Produk turunan dari Undang-Undang 11 tahun 1974 yang mulai diberlakukan sejak dibatalkannya Undang-Undang nomor 7 tahun 2004, yaitu contohnya adalah Permen PUPR 04 tahun 2015, untuk kriteria dan penetapan wilayah sungai. Ini yang menjadi basis pengelolaan wilayah sungai. Jadi, wilayah sungai siapa saja yang akan melakukan pengelolaan pada wilayah sungai tersebut. Kemudian, Permen PUPR untuk pedoman, rencana, dan rencana teknis pengaturan air dan tata air. Kemudian, dari rapat paripunan DPR RI tanggal 3 September tahun 2019 ditetapkan Undang-Undang Sumber Daya Air yang baru, yaitu Undang-Undang 17 tahun 2019. Ini yang saat ini menjadi acuan dalam pengelolaan sumber daya air. Namun, untuk peraturan turunannya masih belum ditetapkan, karena saat ini sedang dalam penyusunan 3 PP, yaitu PP Pengelolaan Sumber Daya Air, PP Peraturan Pemerintah Terkait Irigasi, dan Peraturan Pemerintah Terkait Sistem Penyediaan Air Minam. Ini adalah dasar hukum terkait dengan pola dan rencana PSDA, jika kita merujuk pada Undang-Undang nomor 17 tahun 2019, di mana pengelolaan sumber daya air didasarkan pada wilayah sungai dengan memperhatikan keterkaitan penggunaan air permukaan dan air tanah dengan mengutamakan pendaya gunaan air permukaan. Jadi, di sini lebih dititikberatkan terhadap penggunaan air permukaan. Sedangkan air tanah itu tentunya perlu adanya pembatasan. Pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah menyusun pola pengelolaan sumber daya air yang mana pola PSDA tersebut disusun berdasarkan wilayah sungai. Jadi, perlu diperhatikan terhadap kewenangan pengelolaan wilayah sungainya. Selanjutnya, pola PSDA tersebut diuraikan lebih detail dalam rencana pengelolaan sumber daya air. Rencana PSDA merupakan ancuan penyusunan program PSDA dan program kementerian lembaga pemerintah dan pemerintah yang terkait ini yang saya maksudkan di awal tadi bahwasannya rencana PSDA ini merupakan awal dari pomograman untuk pengelolaan sumber daya air yang mana ini tentunya perlu untuk dijadikan acuan dari berbagai stakeholder terkait. Kemudian, rencana pengelolaan sumber daya air merupakan dasar dan salah satu unsur dalam penyusunan penunjuan kembali dan atau penyempurnaan rencana rata ruang wilayah. Jadi, terkait dengan rencana tata ruang wilayah ini ada sifatnya saling melengkapi ya. Jadi, apabila RTRW dalam suatu kawasan, suatu wilayah tersebut sudah ditetapkan maka dan rencana pengelolaan sumber daya airnya belum disusun maka RPSDA-nya akan mengikuti RTRW. Namun, kalau RPSDA sudah ditetapkan dan RTRW pada wilayah tersebut belum ditetapkan maka penyusunan RTRW perlu memperhatikan dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam rencana pengelolaan sumber daya air. Kemudian, terkait dengan TKPSDA, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air yaitu tugas pokoknya untuk menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemilik kepentingan, memberikan saran kepada pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah terkait pengelolaan sumber daya air dan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan PSDA. Jadi, TKPSDA-nya adalah suatu wadah yang memberikan kesempatan bagi para stakeholder tersebut untuk menyampaikan saran maupun aspirasi terkait pengelolaan sumber daya air pada suatu wilayah sungai. Upaya pemenuhan hak rakyat atas air ini dikelola dalam suatu wilayah sungai di mana di situ ada keterlibatan TKPSDA dan perlu memperhatikan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air. Kemudian, siapa saja yang melakukan manajerial pengelolaan wilayah sungai pengelolaan SDA pada wilayah sungai ini apabila wilayah sungai tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat maka akan dilakukan pengelolaan oleh UPT atau kementerian lembaga. Misalnya, di PUPR sendiri kami memiliki balai wilayah sungai ataupun balai besar wilayah sungai. Kemudian, ada juga keterlibatan BUMN atau BUMD misalnya PGT1 yang melakukan operasional didala di beberapa lokasi wilayah sungai misalnya di Prantas, kemudian di wilayah sungai Topa Asahan kemudian UPTD. UPTD ini dari pemerintah provinsi maupun kabupaten kemudian ada juga keterlibatan BUMD di bidang sumber daya air. Kita masuk terhadap pembahasan terkait pola dan rencana pengelolaan sumber daya air di mana pola dan pengelolaan sumber daya air ini didasarkan pada wilayah sungai jadi pengelolaannya berbasis wilayah sungai karena sifat alami air yang mengalir secara dinamis dari tempat tertentu ke tempat yang lebih rendah. Jadi, ini tidak boleh dibatasi berdasarkan wilayah administratif pengelolaannya. Kemudian, keterpadatan air mengikuti siklus hidrologi. Ada das yang secara alami kaya air dan ada pula das yang selalu kekeringan air. Nah, ini kaitannya dengan connecting water sheet. Jadi, bisa dilakukan transfer air dari suatu das basah ke suatu das kering. Nah, ini juga perlu diperhatikan terkait sistem pengelolaannya. Kemudian, setiap orang berhak mendapatkan air untuk kelangsungan hidupnya, mencegah timbulnya konflik, sekaligus menempatkan air sebagai unsur pemersatu antar wilayah. Kemudian, prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan. Kita masuk ke terhadap definisi das dan wilayah sungai. Jadi, das itu kalau kita merefer pada Permen PUPR nomor 04 tahun 2015, yaitu suatu wilayah daratan yang merupakan suatu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menipan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau, laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografis. Secara lebih sederhananya, das itu suatu daerah tangkapan air yang dibatasi oleh punggung-punggung bukit. Jadi, kalau kita lihat ini kan terlihat dibatasi oleh punggung-punggung bukit yang ditentukan dari hulu sampai ke hilir. Kemudian, untuk wilayah sungai, yaitu kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km persegi. Jadi, wilayah sungai itu terdiri dari satu atau lebih das. Kita melihatnya dari tadi, yang sebelumnya, yaitu misalnya efektivitas pengelolaan, kemudian pemanfaatan air dari das basah ke das kering. Nah, ini ditentukan untuk menentukan suatu deliniasi dari wilayah sungai. Kemudian, kewenangan pengelolaan sumber daya air berdasarkan wilayah sungai untuk pemerintah pusat itu mengelola wilayah sungai lintas provinsi. Jadi, wilayah sungai yang eliniasinya berada misalnya di lebih dari satu provinsi. Kemudian, wilayah sungai lintas negara. Jadi, kalau lintas negara ini itu ada di wilayah sungai yang berbatasan dengan Malaysia, dengan Timor Leste, dan dengan Fakuan Gini. Kemudian, wilayah sungai strategis nasional. Nah, untuk wilayah sungai strategis nasional ini pertimbangannya yaitu ketersediaan sumber daya airnya yang cukup besar. Kemudian, apabila pada wilayah sungai tersebut ada kawasan-kawasan strategis yang perlu menjadi perhatian. Misalnya, di wilayah tersebut ada daerah irigasi yang memiliki luasannya lebih dari 15 ribu. Artinya, itu adalah daerah irigasi prioritas strategis nasional. Kalau kita melihat pada Permen 14 tahun 2015. Kemudian, untuk kewenangan pemerintah provinsi, yaitu untuk lintas kabupaten atau kota dan pemerintah kabupaten kota, yaitu untuk WS1 kabupaten atau kota. Pengelolaan SDA telah dibagi berdasarkan kewenangan wilayah sungai, di mana sebagian kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan SDA dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perumuman. Jadi, artinya apabila suatu wilayah administrasi, misalnya di kabupaten Gresik, di sana merupakan masuk di dalam kewenangan wilayah sungai berantas yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, terjadi banjir pada sungai dengan order 3. Nah, ada keterbatasan fiskal yang perlu dilakukan dari pemerintah pusat, jadi pemerintah pusat masih fokus penanganan di order 1 sungai utamanya, namun ya order 3 masih belum. Nah, ini pemerintah, apabila pemerintah daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan daerah yang mumpuni untuk melakukan penanganan, maka dapat diusulkan pergiatan penanganan tersebut untuk melakukan penyelenggaraan atau melakukan penanganan pada wilayah sungai dengan kewenangan pusat. Nah, tentunya ini perlu memperhatikan beberapa ketentuan yang ada di dalam peraturan perundanaan. Ini adalah pembagian wilayah sungai menurut Permen PO 04 tahun 2015 dari Sabang sampai Merauke, di mana kita memiliki 128 wilayah sungai. Untuk kewenangan wilayah sungai kewenangan pemerintah pusat itu ada 64, terdiri dari 28 wilayah sungai strategis nasional, 31 wilayah sungai lintas provinsi, dan 5 wilayah sungai lintas negara. Dan untuk wilayah sungai kewenangan kabupaten atau kota, yaitu terdapat 12, untuk kewenangan pemerintah provinsi itu ada 52. Total das di Indonesia ini ada sekitar 7.977 das, dan kewenangan pusat itu sekitar 4.465 das. Jadi, saya langsung ya. Prinsip dari pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, yang ini disusun oleh wadah koordinasi PSDA, itu TKPSDA, sebelumnya sudah dijelaskan, bahwasannya TKPSDA ini merupakan wadah dari para stakeholder terkait yang mempunyai untuk penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air, dibantu UPT bidang sumber daya air. Jadi, penyusunannya ini dilakukan di, kalau untuk kewenangan pemerintah pusat dilakukan di balai wilayah sungai, atau balai besar wilayah sungai. Kemudian, proses penyusunan rancangan pola atau rencana dilakukan melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait dan melibatkan wadah koordinasi di tingkat wilayah sungai. Apa sih pola pengelolaan sumber daya air itu? Pola PSDA ini merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi SDA, pendaya gunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air. Jadi, kalau kita ibaratkan, kita akan menjahit baju, pola ini ibaratnya yaitu pola potongan dari kain yang nantinya akan dijahit menjadi baju. Nah, untuk proses menjadi baju itu nanti adalah rencana, yaitu RPSDA. Muatan dari pola sendiri yaitu tujuan dan dasarnya pertimbangan, potensi, dan permasalahan ini yang perlu digali di dalam suatu wilayah sungai, kemudian skenario-nya, kemudian ada alternatif pilihan strategi per skenario, dan kebijakan operasional. Kebijakan operasional ini kalau kita melihat dari pilar utama pengelolaan sumber daya air yang tertulis di dalam undang-undang sumber daya air, itu ada tiga, yaitu konservasi sumber daya air, pendaya gunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air. Sebenarnya, ada dua aspek pendukung, yaitu sistem informasi sumber daya air, dan pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, dunia usaha. Selanjutnya, dilakukan strategi terpilih dari pola yang mana ini ditentukan dari sidang TKPSDA untuk dilanjutkan dalam penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air. Jadi, hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan SDA, di mana muatan dari RPSDA sendiri, yaitu hasil analisa lapangan, ini ada peta daerah resapan air, peta daerah tangkapan air, peta zona pemanfaatan sumber daya air. Nah, ini kaitannya dengan rencana tata ruang yang perlu direncanakan pada suatu wilayah sungai atau lebih kecil lagi nanti pada suatu daerah airan sungai. Kemudian, upaya fisik dan non-fisik, apa yang perlu dilakukan, desain dasar untuk upaya fisik dan non-fisik, prakelayakan untuk upaya fisik dan non-fisik. jangka waktu digunakan pola dan rencana ini, itu disusun untuk jangka waktu 20 tahun. Jadi, pola dan rencana ini disusun untuk planning, pomograman 20 tahun ke depan, di mana dapat ditinjau dan dievaluasi minimal 5 tahun. Ini adalah saat ini progres untuk penetapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air berdasarkan status Januari 2021, di mana untuk pola PSDA untuk tingkat pusat, pemerintah pusat, itu yang belum disusun, belum ditetapkan, itu ada satu wilayah sungai, yaitu untuk wilayah sungai Kamudan Sebiar di Provinsi Papua Barat. Kemudian untuk rencana PSDA ini yang belum ditetapkan, yaitu sebanyak 26 wilayah sungai dari 64, kemudian yang sudah ditetapkan yaitu ada 38 wilayah sungai. Kemudian untuk kewenangan provinsi yang jumlahnya ada 52, untuk polanya belum disusun, itu ada 3 wilayah sungai, ditetapkan gubernur ada 16 wilayah sungai, dan proses penetapan ada 16 wilayah sungai. Untuk rencana sendiri di kewenangan pemerintah provinsi, yang sudah ditetapkan gubernur ada 8 wilayah sungai, proses penetapannya 14, dan belum disusun ada 13 wilayah sungai. Untuk di tingkat pemerintah kabupaten kota, untuk pola yang belum disusun ada 7, yang sudah disusun ada 5 wilayah sungai. Untuk rencananya dari 12 wilayah sungai belum disusun. Ini tahapan pemogaman yang dilakukan dalam rangka perencanaan pengelolaan sumber daya air, di mana pola dan rencana ini disusun untuk mempertimbangkan program-program yang akan dilakukan selama 20 tahun ke depan, ini sifatnya makro, yang mana nanti akan dijadikan acuan dalam studi kelayakan atau visibility study, di mana studi kelayakan ini melihat kelayakan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan, kesiapan masyarakat untuk menerima rencana kegiatan, keterpaduan antasektor, kemudian kesiapan pembiayaan, dan kesiapan kelembagaan. Jadi program-program yang ada di RPSDA, kemudian dilakukan studi kelayakan. Setelah dilakukan studi kelayakan, kemudian dilakukan pemogaman untuk 5 tahun ke depan. Jadi diambil program-program yang dapat dilakukan untuk 5 tahun ke depan. Ditalahkan oleh insati terkait sesuai dengan lingkup tusi masing-masing berpadaman pada rencana PSDA. Setelah itu dilakukan kegiatan, rencana kegiatan tahunan. Nah ini yang akan program yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut. Misalnya kita akan melakukan penanganan pembangunan di tahun 2022, maka rencana kegiatan tahunan ini sudah harus ditetapkan atau sudah dibahas di dalam, di awal tahun 2021. Kemudian setelah rencana kegiatan, ini dilakukan rencana detail. Jadi ada misalnya ini detail engineering design, dilakukan resen. Indikator dari keberhasilan pengelolaan sumber daya air dari 5 aspek yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air. Yang pertama adalah untuk konservasi sendiri. Jadi kita melihat persen tutupan lahan terhadap luas das. Kemudian erosi dan sedimentasi. Jadi kalau dalam suatu sungai itu erosinya semakin tinggi, sedimentasi semakin tinggi, maka ini perlu menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan review. Kemudian perbandingan KIMAX dan KIMIN. Nah ini kalau perbandingan KIMAX dan KIMIN ini kita melihat seberapa efektifkah upaya pengelolaan lahan di kawasan hulu terhadap tingkat kerusakan lahan, terhadap runoff yang terjadi di sungai. Kemudian aspek mengendalian daya rusak air, ini frekuensi kejadian banjir, apakah dia meningkat atau menurun akibat dilakukan pembangunan penanganannya, kemudian luas daerah kendangan banjirnya, apakah meluas atau berkurang, kemudian tingkat kerawanan bencana banjir dan longsor. Kemudian pendaya gunan sumber daya air, neraca air pedas yang ini perlu dilihat, apakah rencana neraca air infrastruktur terpasang itu sudah memenuhi kebutuhan yang ada pada suatu wilayah sungai atau belum. Kemudian penggunaan air tanah ini perlu dikendalikan dan pengusahaan air berkelanjutan. Kemudian ada aspek sisda sebagai aspek pendukung yaitu terkait dengan kerapatan jaringan stasiun hujan, muka air sungai klimatologi, ini kaitannya dengan rasionalisasi pos hujan, kemudian keberadaan dan kelengkapan database sumber daya air. Kemudian peran masyarakat dan dunia usaha, yaitu peran aktif dan kemandirian masyarakat pengguna air, apakah sudah masyarakat sudah benar-benar terlibat dalam penggunaan sumber daya air atau belum, kemudian peran aktif dari dunia usaha situs sendiri. Setelah dilakukan evaluasi, kemudian ini dilakukan setiap 5 tahun, sehingga dapat diambil keputusan apakah pola atau rencana tersebut dapat dilakukan review atau tidak. Indikator-indikatornya kita melihat dari ketentuan ini. Kemudian apabila dilakukan peninjauan dan evaluasi, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan, yaitu rekomendasi perubahan kebijakan operasional. Jika ada, ini maka perlu dilakukan perbaikan untuk disepakati dalam PKM 2, yaitu konsultasi masyarakat, dan diproses untuk menetapkan ulang. Kemudian jika tidak ada, maka pelaksanaan PSDR tetap berdasarkan pola yang telah ditetapkan, jadi tidak dilakukan review. Jadi, pola dan rencana wilayah sungai pada suatu wilayah sungai itu akan dilakukan review atau tidak, itu dibasarkan pada kesepakatan yang dilakukan di PKM 2, yaitu konsultasi masyarakat. Jika ada rekomendasi perubahan tujuan SDA, ini harus dilakukan perbaikan untuk disepakati dalam PKM 1 dan diproses penetapan ulang. Ini kita masuk terhadap tahapan-tahapan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, di mana penyusunan pola pengelolaan sumber daya air ini dilakukan secara terbuka melalui pelibatan berbagai pihak dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang agar pola pengelolaan sumber daya air mengikat berbagai pihak yang berkepentingan. Nah, jika kita lihat di tabel ini adalah instansi atau lembaga yang berkepentingan dalam melakukan pengelolaan sumber daya air. Jadi dokumen pola dan rencana PSDA ini tidak hanya dipenai oleh pemerintah pusat saja, tapi para stakeholder terkait juga perlu untuk mendukung upaya pengelolaan sumber daya air. Contohnya dari ada TKPSDA, BWS, BPDAS, BPDAS ini dari KLHK, kemudian bapada provinsi, bapada kabupaten, kemudian dinas-dinas terkait, dinas keutanan, pertanian, perkebunan, perhubungan, pertambangan, dan sampai ke LSM. Itu juga perlu dilibatkan dalam penyusunan pola PSDA. Ini adalah tata cara penyusunannya. Jadi yang pertama adalah mempelajari kebijakan yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya air. Jadi kebijakan-kebijakan ini misalnya kita melihat dari peraturan perundang-undangan, kemudian PERDA, ataupun rencana patah ruang, FPJMN, FPJMD. Nah ini kita perlu melihat dan memadukan setiap kebijakan-kebijakan tersebut yang kaitannya dengan pengelolaan sumber daya air. Kemudian kita lakukan inventarisasi data, identifikasi kondisi lingkungan dan pemasalahan, setelah itu dilakukan pemaparan kondisi umum SDA pada kegiatan konsentrasi masyarakat ke-1. Kegiatan ini tentunya diikuti oleh para stakeholder yang terkait pengelolaan sumber daya air, kemudian ada masyarakat juga terlibat dari dalam pembahasan ini, yang mana dalam pembahasan ini tentunya memberikan masukan-masukan terkait dengan permasalahan maupun apa yang dibutuhkan dari penanganan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sumber daya tersebut. Kemudian tahapan dua, ini penyusunan, yaitu penyempunan perumusan masalah dan kemungkinan pengembangan potensi SDA. Di sini ada analisis, analisis ini dilakukan berdasarkan skenario. Jadi skenario ini kita perlu memperhatinkan skenario ekonomi tinggi, ekonomi rendah, sedang tinggi. Nah ini beberapa parameternya nanti kita akan bahas. Kemudian penyusunan strategi dan kebijakan operasional untuk perancangan pola pengelolaan SDA. Setelah itu dilakukan pertemuan konsultasi masyarakat ke-2. Di sini akan ada masukan, kemudian akan ada tanggapan lagi terhadap dokumen-dokumen yang rancangan dokumen pola yang sudah disusun. Kemudian ini tujuannya tentunya untuk penyempunan rancangan pola. Masuk ke tahapan ketiga, yaitu tahapan penetapan. Proses penetapan ini akan dilakukan berdasarkan kewenangan. Jadi kalau kewenangannya itu kewenangan pemerintah pusat, maka akan ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemudian apabila itu kewenangan provinsi, maka akan ditetapkan oleh pemerintah, oleh Gubernur. Kemudian kalau kebupaten-kota itu akan ditetapkan oleh bupati atau oleh kota. Ini adalah penjelasannya. Jadi kalau mempelajari kebijakan PSDA itu, kita mempelajari aspek-aspek apa saja. Ada lima aspek tadi yang terkait pengelolaan sumber daya air. Ini perlu ditelusuri dari kebijakan-kebijakan yang ada sebelumnya. Kemudian penyusuran pola harus mempertahankan kebijakan pengelolaan SPA, peraturan perundang-undangan, isi-isi strategis. Jadi isi-isi strategis ini misalnya ketahanan air. Apakah di wilayah sungai tersebut itu mengalami kekeringan, kemudian ketahanan pangan apabila wilayah sungai tersebut defisit terhadap produksi padi, produksi beras. Ini perlu dipertimbangkan juga. Kemudian climate change, kemudian ketahanan energi, dan kebijakan pembangunan nasional. Tahapan persiapan ini inventarisasi data, data-data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen pola pengelolaan sumber daya air. Ada data umum, ini RTRW, ini kaitannya dengan data-data statistik dan data DEM, digital elevation model. Kemudian data sumber daya air, ini kaitannya dengan data hidroklimatologi dan air tanah. Kemudian ada peta-peta tematik, data sedimentasi dan erosi, kebutuhan air. Ini data air minum, kebutuhan air minum, mitigasi, industri perkotaan. Nanti fungsinya akan dilakukan analisis kebutuhan air. Kemudian lain-lain seperti dinamika kondisi lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, ini perlu juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air. Kemudian identifikasi kondisi lingkungan dan permasalahan, ini ada kebijakan pemerintah, aspek konservasi, pendaya gunaan, aspek sampai ke aspek keberdayaan, kemudian potensi pengembangan dan aspirasi pemilik kepentingan. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan di dalam penyusunan dokumen pola pengelolaan sumber daya air. Sehingga dilakukan pertumbuhan konsultasi masyarakat satu, yang fungsinya untuk memperoleh masukan, tanggapan, koreksi atas rumusan pokok, permasalahan, dan potensi sumber daya air pada wilayah sungai dari para pemilik kepentingan. Kemudian tahapan kedua, ya ini penyempurnaan rumusan masalah dan kemungkinan pengembangan potensi, skenario. Jadi skenario itu kita melihat dari tiga aspek, yaitu kondisi perekonomian, kondisi perubahan iklim, dan kondisi perubahan politik. Jadi dalam mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur apa saja yang perlu kita bangun dalam suatu wilayah sungai, itu perlu memperhatikan kondisi ekonomi, kondisi perubahan iklim, dan kondisi perubahan politik selama 20 tahun ke depan. Ini contohnya, dasar pertimbangan dalam pemilihan strategi ini contohnya di WS Cineberang, ini di Sulawesi Selatan. Jadi kondisi ekonominya dipertimbangkan untuk 20 tahun ke depan, itu diawali dari tahun 2016, diprediksi meningkat. Kemudian climate change, kekeringan dan banjir, jadi isu utama dalam pengolahan sumber daya air, dan kondisi politik, di mana kalau dilihat di wilayah sana itu, dipertimbangkan akan kondisi politiknya itu kondisi, sehingga proyek-proyek yang direncanakan itu akan berkesinambungan apabila terjadi pergantian kepala daerah. Ini dengan asumsi-asumsi dalam rencana pengolahan sumber daya air, perlu direview apabila ada kebijakan-kebijakan baru yang signifikan. Nah, kebijakan-kebijakan baru ini contohnya misalnya diskresi, baik diskresi presiden, diskresi menteri, maupun diskresi kepala daerah. Dari tiga faktor kondisi tersebut di atas, maka yang berpengaruh terhadap pengolahan sumber daya air adalah faktor kondisi ekonomi dan faktor kondisi politik. Ini yang paling berpengaruh. Contoh dari pertimbangan untuk pemilihan strategi kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi di WS Jeneberang ini, mempertimbangkan skenario satu pertumbuhan ekonomi rendah itu kurang dari 4,5 persen. Jadi apabila dalam wilayah sungai tersebut perekonomiannya, pertumbuhan ekonominya kurang dari 4,5 persen, maka menggunakan skenario satu, kemudian skenario duanya sekitar 4,5 persen sampai 6,5 persen untuk pertumbuhan ekonomi sedang dan pertumbuhan ekonomi tingginya di atas 6,5 persen. Jadi, skenario pertumbuhan ekonomi yang mana mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur apa saja yang perlu disiapkan kaitannya dengan peningkatan kebutuhan air pada wilayah sungai tersebut maupun kemampuan pembiayaan pemerintah dengan melihat pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Ini adalah proses-proses dari analisis maupun metodologi di mana ada analisis PETA, analisis ketersediaan air, kebutuhan air, ini yang perlu kita lihat juga, analisis aset pengendalian daerosa air, analisis kualitas air, kemudian beberapa standar dan kriteria yang digunakan, misalnya dalam perhitungan ada SMI, kemudian referensi-referensi terkait dengan kriteria deskritis, standar kebutuhan air rumah tangga, kualitas air buang limbah. Nah, ini yang perlu menjadi acuan dalam penyusunan dokumen pola. Ini adalah analisis datanya, jadi dilakukan analisis konservasi sumber daya air, pendaya gunaan sumber daya air, pengendalian daerosa air, sisda dan pemberdayaan masyarakat. Untuk misalnya terkait dengan pendaya gunaan sumber daya air ini, kita lakukan perhitungan kebutuhan air, yaitu misalnya kebutuhan air rumah tangga, perkotaan, industri, kemudian kebutuhan untuk irigasi berapa, dan kebutuhan untuk misalnya peternakan, perkubunan itu berapa, sehingga kita bisa mengetahui berapa kebutuhan air selama jangka waktu 20 ke depan. Dan kita juga dapat mengetahui berapa besar layanan yang perlu dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut selama 20 tahun ke depan. Nah, ini menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam membangun infrastruktur yang seperti apa. Ini contohnya neraca air pada wilayah sungai dengan melihat skenario, tiga skenario, misalnya skenario ekonomi rendah, jadi yang tadi pertumbuhan ekonominya kurang dari 4,5 persen, sehingga kebutuhan airnya tentunya akan lebih kecil dibandingkan dengan skenario ekonomi sedang maupun tinggi. Hal ini dirasarkan oleh misalnya dengan pertumbuhan ekonomi itu mempengaruhi perkembangan industri, kemudian mempengaruhi pertumbuhan penduduk, dan itu tentunya akan mempengaruhi kebutuhan air. Dan dari neraca air tangga ini kita dapat mengetahui kapan kita harus menyiapkan infrastruktur apa saja dengan jumlah berapa pada suatu period tertentu. Misalnya di ekonomi rendah ini kita selama 5 tahun pertama, kita membangun prasaran air baku, kemudian pembangunan bendungan karole, ini juga sume jeniberang, kemudian pembangunan jaringan irigasi, dan melakukan OP, dan pengembangan tambah. Nah ini berapa besaran debit itu sudah diperhitungkan, sehingga kita bisa tahu besaran layanan dan berapa besaran kebutuhannya. Jadi kalau dilihat dari ekonomi rendah, kebutuhan antara kebutuhan air dan ketersediaan itu akan tercukupi sekitar di tahun 2023, karena ini penyusunannya sudah dilakukan di tahun 2013. Begitupun dengan ekonomi sedang dan ekonomi tinggi, yang dibawah itu skenario ekonomi tinggi, jadi semakin tinggi skenario ekonominya tentunya kebutuhan air akan semakin tinggi, dan upaya pemenuhan infrastrukturnya tentunya akan semakin banyak. Ini adalah alternatif pilihan strateginya, terkait dengan kekritisan gas juga belum menjadi pertimbangan, kemudian konsep kebijakan operasional, misalnya disusun sebagai instrumen untuk penghematan penggunaan air, penerapan tarif progresif, dan mendukung upaya konservasi sumber daya air, antara lain bakum utuh, limbah, yang boleh dibuang ke perairan umum. Kemudian pertumbuhan konsultasi masyarakat, ini untuk memasukkan tanggapan, koreksi, dan beberapa skenario alternatif pilihan strategi ini mendapat masukan, kemudian rencangan pengelolaan sumber daya air itu ditetapkan. Pada tahap penetapan ini, kita melihat kewenangan dari wilayah sungai, masing-masing wilayah sungai tersebut. Siapa yang akan menetapkan. Ini adalah contoh matrik dari pola pengelolaan sumber daya air, jadi ada permasalahannya apa, sasaran yang ingin dicapai itu apa, strateginya bagaimana selama jangka pendek menengah panjang, kemudian kebijakan operasional, dan lembaga terkait. Jadi kalau kita berbicara pola pengelolaan sumber daya air ini, sifatnya masih bahasa kebijakan, karena ini masih belum detail sampai ke detail program. Nanti detail programnya akan didetailkan pada dan 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 ini untuk ekonomi sedang, ini untuk ekonomi tinggi. Jadi banyak sekali matriksnya yang perlu disusun. Ini adalah peta tematik. Jadi misalnya dalam suatu wilayah sungai itu, kebijakan-kebijakan apa saja yang perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan lima aspek pengelolaan sumber daya air, seperti konservasi, pendaya gunaan, pengendalian darah usap air, sistem informasi, dan ketelibatan masyarakat dan dunia usap, dunia industri. Ini jadi di spot, ditentukan berdasarkan wilayah masing-masing kabupaten. Kemudian untuk penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air, tahapannya hampir sama, yaitu ada dari skenario strategi dan kebijakan operasional yang telah disusun di dalam pola pengelolaan sumber daya air itu diambil mana skenario yang dipilih. Jadi skenario yang tadi sebelumnya disebutkan ada ekonomi rendah sedang tinggi, ini diambil keputusannya pada saat penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan oleh tim koordinasi pengelolaan sumber daya air, TKPSDA. Nah, kemudian dipilih strategi terpilih. Dilakukan pengumpulan data, di sini bisa sifatnya updating data dari pola, kemudian dilakukan analisis data, hasilnya itu berupa peta daerah resapan air, peta zona pemanfaatan air, konsep matrik, upaya fisik dan non-fisik. Nah, ini udah mulai detail ke program-program apa saja yang perlu dilakukan. Kemudian dilakukan konsultasi tim teknis, kemudian setelah itu dilakukan pertemuan konsultasi masyarakat untuk menerima masukan, kemudian tanggapan-tanggapan terhadap rancangan dokumen rencana pengelolaan sumber daya air. Jadi, pembahasan hasil TKPSDA ini dibahas oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air, kemudian ada pertimbangan-pertimbangan lain, yaitu sutansi muatan perlu dilengkapi seperti desain dasar, perakilan kelayakan, jadi apabila bangunan tersebut, misalnya kita bangun umpung, IRR-nya ini berapa? Apakah benar-benar manfaat bagi masyarakat atau jangan? Itu perlu menjadi pertimbangan-pertimbangan. Ini adalah tinjauan skenario pertumbuhan ekonomi terpilih, jadi kalau di WS Cineberang ini, dari ekonomi rendah, sedang, dan tinggi ini terpilih ekonomi tinggi, sehingga pertimbangannya apa saja ini. Jadi, misalnya anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ini diperkirakan meningkat, kemudian kepersediaan anggarannya ini cenderung akan teranggarkan terkait dengan pembangunan infrastruktur, kemudian untuk luas alifungsi lahan diirigasi teknis untuk 20 tahun ke depan, diasumsikan tidak ada alifungsi lahan, artinya pengawasan terhadap RTRW itu akan lebih dimaksimalkan. Ini untuk pemilihan strateginya, jadi ada keputusan, sehingga diambil pemilihan strategi untuk ekonomi tinggi. Sehingga selanjutnya, kalau sudah dipilih skenario ekonomi tinggi, maka dilakukan analisis-analisis. Terus, misalnya dampak perubahan lahan karena ekonomi tinggi ini tentunya akan berdampak pada peningkatan di belakang duduk, kemudian peningkatan kawasan industri, yang tentunya akan berdampak pada keseselahan. Nah, ini upaya konservasi apa saja yang perlu kita lakukan. Kita lakukan analisis-analisis, sehingga akan mengeluarkan program-program pembangunan, pembangunan baik fisik maupun non-fisik, apa saja yang perlu dilakukan kaitannya dengan aspek konservasi SDA. Ini contohnya kita mengeluarkan peta daerah resapan air, peta daerah tangkapan air, yang mana ini nanti tentunya akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana tata ruang. Jadi, area-area mana saja yang harus dipertahankan menjadi daerah resapan dan daerah di-charge untuk air tanah. Ini untuk peta lahan kritis, sebagai dampak adanya pemilihan strategi ekonomi tinggi. Kemudian ini untuk rekomendasi rehabilitasi. Jadi, dari hasil analisis itu diketahui upaya-upaya apa saja dari aspek konservasi yang perlu dilakukan dan di mana. Jadi, kita bisa tahu delineasinya. Kemudian masuk ke aspek pendaya gunan sumber daya air, dampak dari pemilihan strategi ekonomi tinggi tentunya akan meningkatkan kebutuhan air. Sehingga kita perlu mempertimbangkan berapa besar kebutuhan air untuk 20 tahun ke depan. Kita hitung menggunakan neraca air. Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur terpasangnya. Sehingga dalam pelaksanaan di lapangan tidak terjadi gap antara kebutuhan dan ketersediaan air, infrastruktur terpasang. Nah, ini kita dari hasil analisis kita dapat mengetahui infrastruktur apa saja yang akan dilakukan. Kemudian upaya pengendalian daya rusak air, ini kaitan dengan, contohnya dengan banjir, upaya struktur maupun non-struktur apa saja yang perlu dilakukan pada suatu wilayah sungai tersebut. sehingga harapannya dapat mengurangi besarnya kerugian banjir. Tentunya dapat mengurangi besaran runoff yang terjadi pada wilayah tersebut. Sehingga dapat mereduksi luasan genangan banjir. Kemudian ini analisis terkait SISDA, yaitu terkait pengembangan dan pengelolaan data yang real time. Kemudian pengembangan sistem pengumulan data hidrologi. Tentunya ini lebih untuk mendukung sistem yang up to date, yaitu real time ini. Jadi, dari misalnya pos hujan dari manual menuju ke telemetri, kemudian sebaran pos hujannya merata, ini dilakukan rasionalisasi, pengembangan dan peningkatan SDM, sosialisasi NSPK, NSPPM, kemudian updating data dan informasi. Ini juga perlu menjadi pertimbangan dalam SISDA. Kemudian untuk aspek peningkatan peran masyarakat, ini melakukan peningkatan ekonomi. Jadi, kita melihat hal-hal apa saja yang perlu didukung oleh masyarakat dan dunia usaha dalam rangka pengelolaan sumber daya air. Ini juga menjadi pertimbangan. Tahapan kedua, ini menyusun, kemudian melakukan PKN tahap dua, kemudian rancangan-rencana PSDA-nya itu ada matrik dasar, sehingga menjadi pertimbangan TKPSDA untuk menjadi rekomendasi untuk penetapan. Nah, penetapan nanti juga melihat kewenangannya. Ini adalah, selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan terkait dengan lima aspek pengelolaan sumber daya air. Untuk konservasi sumber daya air, ada perlindungan dan pelestaran sumber daya air, pengelolaan air, pengelolaan kualitas air, dan pengendalian pencemaran air, kemudian pendaya gunaan, ini ada penata gunaan, penyediaan sumber daya air, penggunaan, pengembangan, kemudian pengendalian daerah rusak ungi, kaitannya dengan infrastruktur pengendalian banjir, pembangunan sarana-infrasarana, pengendali banjir, kemudian rekonstruksi rehabilitasi, kemudian untuk dua aspek pendukung, yaitu sisda dan peningkatan peran masyarakat. Ini contoh matrik programnya, jadi di sini kita bisa melihat sub-aspek, misalnya konservasi sumber daya air, ini terkait dengan pemeliharaan, kelangsungan fungsi resapan, sasarannya apa, kemudian strategi terpilih apa, upayanya apa ini, baik non-fisik maupun fisik yang dilakukan. Kemudian jenis kegiatannya apa, ini sudah mulai mendetail dibandingkan pola. Jadi di sini sudah ada redoisasi, terasiring, gulipak, volumenya berapa, berapa luasannya, berapa kebutuhannya biasanya unit, kemudian lokasinya di mana, koordinatnya di mana, perkiraan biayanya di mana, dia layak atau tidak layak secara teknis maupun ekonomis. Dan direncanakan kapan, jadi waktu pelaksanaannya sudah bisa kita prediksi, dan siapa yang akan melaksanakan, jadi siapa perbuat apa, ini di sini sudah terlihat. Dan ini aspek pendaya gunan sumber daya air sama, jadi misalnya kita harus membangun tampungan air, itu lokasinya di mana, terus apakah dia layak atau tidak, kemudian akan dilaksanakan kapan, siapa yang melaksanakan juga sudah terlihat. Nah, ini untuk aspek pengendalian daya rusak air, untuk dalam rangka pengendalian banjir, ini juga sudah terlihat, lembaga dan institusi yang akan melaksanakan. Ini untuk aspek sisda, dan untuk aspek peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, terkait dengan penyusunan dokumen pola dan rencana pengelolaan sumber daya air ini. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada Mbak Yogyina. Terima kasih, Mas Arief. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Arief, sangat lengkap, sangat lengkap ya, mulai dari PSDA terpadu, sudah diberikan penjelasannya di awal ya, kemudian masuk ke dalam pola dan rencana, saya ada mencatat beberapa, bahwa ada tiga aspek penting, di dalam menyusun pola dan rencana ini, pola dan rencana PSDA, yaitu meliputi aspek pendaya gunaan SDA, konservasi SDA, pengendalian daya rusak air, dan dua aspek tambahannya, itu sistem informasi SDA, pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha. Nah, ini memang kami, para dosen pengampu, mata kuliah teknik pengelolaan sumber daya air, sepakat bahwa nantinya profil lulusan dari prodi teknik pertanian ini, mampu untuk menyusun pola-pola ini ya, pola-pola dan matriks-matriks ini, dokumen matriks-matriks ini. Baik, saya persilahkan buat para peserta mahasiswa, apabila ada yang ingin ditanyakan, saya sih berharap ini ada kesempatan yang baik ya, buat kita untuk belajar dari para praktisi dan profesional yang memiliki pengalaman tidak hanya teori yang kita dapatkan di perkuliahan. Silakan, siapa yang mau ingin bertanya? Bisa dituliskan di kolom chat atau langsung bertanya juga tidak apa-apa. Oh, ini ada. dari Mas Muhammad Faisal, izin bertanya, Pak, pada definisi dasar terkait das, ada yang disebut das, nah ini betul ya, tadi ada yang disebut dengan das kering dan das basah. Mungkin sebelumnya sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dosen juga, tapi saya lupa perbedaan dari kedua das tersebut. Terima kasih. karena begini Mas Arief, di teknik pertanian juga ada, khususnya di bidang kajian teknik tanah dan air, ada terkait, mata kuliah terkait ini, yaitu teknik pengelolaan daerah aliran sungai, teknik pengelolaan das. cuma yang mungkin agak membedakan gitu ya. Ini kalau teknik pengelolaan sumber daya air itu kan lebih ke wilayah sungai ya Mas Arief? Prinsip pengelolaannya ya. Prinsip pengelolaannya ke air sungai, nah tapi kalau di pengelolaan das itu adalah das, dan wewenangnya juga beda gitu ya. Saya juga boleh bingung karena mindset saya itu disipil jadi wilayah sungai, ternyata kalau das itu lebih ke kementerian LHK, bisa sampai ke luas gitu ya, nggak hanya ngomongin sungainya aja. Nah ini ada yang bertanya nih Mas, dari Muhammad Faisal, apa perbedaannya Mas Arief, das kering dan das basah itu? Oke, baik. Terima kasih. Ijin menjawab pertanyaan dari Mas Faisal. Mungkin das basah dan das kering ini jika kita lihat dari ketersediaan sumber daya airnya. Jadi kalau kita buat meraca air, untuk meraca air, ketersediaan air, dan di situ kita bisa lihat, mengetahui berapa besaran debit andalan pada das tersebut. Nah apabila ketersediaannya itu untuk debit andalannya itu tidak terlalu besar, itu bisa dikatakan dasnya kering. Dan kalau dia besar, dasnya meraca airnya, ketersediaan air, meraca air itu besar, maka itu das basah. Nah pertimbangannya bisa jadi dikarenakan pada das tersebut curah hujannya rendah. Tingkat curah hujannya. Jadi kalau kita berbicara di wilayah Indonesia Timur, itu kebanyakan banyak sekali das-das yang kondisinya kering, karena curah hujannya cenderung rendah, kecil. Kemudian kalau beberapa wilayah seperti di Papua, di Kalimantan, itu kan wilayah-wilayah yang dengan intensitas hujan yang cukup tinggi. Di sisi lain, kita juga perlu mempertimbangkan kondisi tutupan lahannya. Debit air itu salah satu faktor faktor debit andalan itu adalah tutupan lahannya, land use-nya. Jadi kalau land use di bagian hulunya itu sudah rusak, sudah banyak ada pemukiman yang mana daerah-daerah impermeable ya, daerah yang tidak bisa menyerap air, itu tentunya akan meningkatkan runoff, sehingga air ketika kejadian hujan, air turun ke bumi, kemudian langsung masuk ke sungai dan langsung dialirkan ke laut. Nah ini akan cenderung merubah ketersediaan debit andalan di sungai tersebut. Jadi gas itu bisa menjadi gas kering. Contoh kasusnya misalnya gini, di Jakarta, di Jakarta ini ada gas ciliwung. Gas ciliwung ini cenderung, debit andalannya cenderung kecil. Namun apabila terjadi hujan yang besar, itu akan terjadi runoff yang tinggi, sehingga menimbulkan banjir. Jadi pas hujan, dia langsung banjir, langsung dialirkan ke laut. Tapi pas musim kemarau, base flow-nya cenderung kecil. Nah ini kan akan mempengaruhi ketersediaan air di sungai ciliwung. Implikasinya, pemanfaatan airnya akan terbatas. Jadi bisa kebutuhan airnya tinggi, tapi ketersediaan airnya terbatas. Nah, maka perlu disuplai infrastruktur dari, perlu disuplai air berupa infrastruktur dari das lain yang memiliki potensi ketersediaan airnya cukup tinggi. Misalnya, das ciliwung ini disuplai dari das citarung melalui saluran tarung barat. Nah ini adalah bentuk dari water transfer antara das. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan air di Jakarta juga, kita sudah bangun bendungan karyan di wilayah sungai Ciujung Cidanucu di Ruyang di daerah Banten. Nah ini nanti akan dibuat, disalurkan melalui pipa, sehingga untuk mendukung pemenuhan air baku di wilayah Jakarta. yang notabene merupakan dasnya, das kering karena ada, ada, bisa jadi karena ada alih fungsi lahan, kemudian sehingga base flow yang ada itu cenderung semakin kecil. Namun kejadian, namun apabila teraja budaya yang besar, langsung runoffnya semakin tinggi, jadi langsung mengalir aja ke laut. Tidak ada yang base flow yang tertahan menjadi debit andalan. Itu salah satu contoh connecting river basin untuk transfer air yang ada di Indonesia. Mungkin begitu jawaban terkait das basah dan das kering, Gina. Oke, sudah menjawab ya Mas Faisal, tadi bahwa das basah itu dan das kering keterkaitannya dengan ketersediaan air dan tutupan lahan. Begitu ya Mas Arief. Selanjutnya ini ada lagi nih Mas Arief, dari Olivia Sidabutar, izin bertanya, apa permasalahan yang sering terjadi yang menyebabkan gagal disusunnya pola PSDA? Wah, nih. Pernah ada kemungkinan gagal enggak gitu? Mas Arief. Atau isu-isu yang muncul saat penyusunan pola PSDA ini? Ya. Jadi, dalam pelaksanaannya, misalnya gini, kami menyusun pola wilayah sungai jenegeran dari tahun 2010. Namun, baru bisa ditetapkan tahun 2013. Sedangkan dalam penganggaran itu kan tidak bisa multi-years. Jadi, satu tahun. Jadi, harus diperkirakan kan selesai misalnya tahun 2010. Yang baru ini kami menyusun pola PSDA kemungkinan sebiar. Kemungkinan sebiar itu sudah disusun dari tahun 2017, proses penyusunannya. Namun, baru mau ditetapkan di tahun 2021. Nah, itu kendala kami. Karena, yang pertama, kendalanya seperti ketersediaan data. Nah, ini kan ketersediaan data ini juga menjadi masalah dalam kaitannya melakukan analisis. Kemudian, kaitannya dengan kemampuan SDM di penyusun dokumen pola. Nah, ini juga menjadi tantangan buat kami. Sehingga kami perlu melakukan pendampingan dalam penyusunan. Di sisi lain juga masalah-masalah teknis lain yang menjadi lambatnya dokumen pola PSDA-nya. PSDA ini ditetapkan. Misalnya, yaitu kekurangan data, kemudian usulan-usulan dari masyarakat yang perlu kita perhatikan juga. Namun, itu kan perlu kajian-kajian yang lebih mendalam. Sehingga dokumen pola dan rencana ini menjadi visibel untuk dijadikan acuan dalam pemogaman, perencanaan pengelolaan sumber daya air. Begitu, Mbak Yugina. Ya. Berarti, apa dimungkinkan ada kekosongan, Mas Arief, atau pola dan rencana ini sudah disusun dokumennya lima tahun sebelum atau berapa tahun waktu yang pasti sebelum kejangka-jangka waktu pola sebelumnya selesai? Oh ya. Jadi, dalam penyusunan pola ini kan kita ada beberapa wilayah sungai, misalnya wilayah sungai Kamudan Seber di Papua Barat, yang masih belum memiliki pola PSDA. Nah, ini yang menjadi kesulitan dalam secara administratif untuk pemogaman. Karena pihak, misalnya pihak PPK, itu akan melihat kenapa di wilayah sungai ini harus membangun umpung. Dasar pertimbangannya apa? Nah, ketika sudah ada dokumen pola dan rencana pengelolaan sumber daya air itu, itu akan menjadi memperkuat argumentasi bahwasannya dasar-dasar pertimbangan untuk membangun infrastruktur itu ini, ada di dokumen RPSDA. Kita melihat dari aspek konservasinya, aspek pendaya gunaannya, aspek daya riset airnya, itu akan semakin jelas dan itu akan disupport oleh PPK. Nah, jadi masalah kalau dokumen pola dan PSDA-nya itu belum ada. Itu yang perlu, kita perlu dilakukan percepatan dalam rangka penetapan. Di sisi lain, pola dan rencana pengelolaan sumber daya air ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 5 tahun. Jadi, kita melihat misalnya perubahan tata guna lahan yang ada di wilayah sungai tersebut. Kalau signifikan perubahannya, bisa jadi dia akan dilakukan review. Karena ini kan nanti tentunya akan berpengaruh terhadap kerusakan lahan atau terhadap erosi yang tinggi, kemudian terhadap sedimentasi di sungai. Nah, ini perlu kita lakukan kajian lagi. Kemudian, apabila dalam wilayah sungai tersebut ada pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya direktif. Misalnya direktif presiden. Misalnya ketika kunjungan ke lapangan, presiden mendapat usulan dari masyarakat untuk melakukan pembangunan bendungan. tetapi secara dokumen rencananya masih belum ada rencana pembangunan bendungan itu atau pembangunan umbung lah, yang sekalanya lebih kecil. Pembangunan umbung. Maka dokumen pola dan rencana ini perlu dilakukan review untuk mengakomodir masukan-masukan yang sifatnya direktif tersebut. Kemudian contohnya lagi, misalnya ada rencana pembangunan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan KIT, kawasan industri terpadu. Contohnya di wilayah Citarum, wilayah sungai Citarum di Jawa Barat, itu ada rencana pembangunan kawasan industri terpadu di Subang. Hal ini belum terakomodir di dalam dokumen pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai Citarum yang sebelumnya sudah ditetapkan. Maka untuk mengakomodir kebutuhan dari kawasan industri terpadu KIT Subang tersebut perlu dilakukan review terhadap dokumen pola dan rencana pengelolaan sumber daya air. Nah itu pertimbangan-pertimbangan kapan dan kenapa kita harus melakukan review dokumen pola dan rencana pengelolaan sumber daya air. Begitu Mbak Ibina. Oke, sudah dijawab dengan lengkap dan jelas ya Mbak Olivia oleh Mas Arief. Ini ada lagi Mas Arief pertanyaan dari Willy Rolasdo Sitanggang. Izin bertanya, melihat bahwa pertanian ditempatkan di bagian hulu sungai, seperti yang kita tahu pertanian tidak akan lepas dari proses pemupukan. Jadi pertanyaannya, bagaimana penanganan di lapangan yang dilakukan supaya sisa pemupukan yang mungkin terbawa air hujan atau aliran irigasi yang kembali lagi ke sungai yang pastinya dapat merusak kualitas air das tersebut dan beberapa persen lahan pertanian diperbolehkan di bagian hulu sungai. Terima kasih, Pak. Ya, manijin. Ini kaitannya tentang konservasi dan kualitas air ya. Kualitas air ya. Terkait dengan kualitas air, tentunya ini menjadi perhatian juga terutama untuk buangan air dari daerah irigasi atau daerah daerah irigasi yang sifatnya daerah irigasi kersiar ya, yang sudah ada lahan untuk fungsionalnya. Mungkin ini akan menjadi pendala karena beberapa pemantauan memang masalah kualitas air itu adalah masalah utama utama dari sungai-sungai yang ada di Indonesia. Khususnya sungai-sungai besar ya, terutama untuk di wilayah Jawa. Itu kualitas airnya memang cukup kebanyakan berada di kelas 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 2 ya, kelas 2, kelas 3. Ya, kelas 2. Kelas 2, kelas 3 gitu. Yang mana ini tidak dapat digunakan langsung untuk pengenunan kebutuhan air baku. Jadi, perlu dilakukan perbaikan. Salah satu penyebab menurutnya kualitas air di sungai tentunya salah satunya yaitu dari lahan pertanian. Jadi, misalnya penggunaan pesticida di lahan pertanian kemudian nanti kan air itu kan akan dialirkan dan akan kembali lagi ke sungai gitu sebagai pembuang. Nah, ini memang masalah bersama yang perlu dilakukan antara kementerian PUPR sebagai manajerial dari daerah sungai itu. Kemudian 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 pertanian juga perlu upaya-upaya yang lebih sifatnya penanganan pemanfaatan lahan yang tepat. Kemudian dari KLHK juga perlu pemantauan kualitas air secara berkala. Jadi, perlu upaya-upaya keterpaduan. namun kalau kita sudah melihat beberapa aksi yang sudah dilakukan misalnya aksi di Citarum Harum yang sudah dilakukan sejak tahun 2017 nah ini ada upaya-upaya bersama yang dilakukan agar kualitas sungai kualitas air di sungai Citarum itu dapat pulih kembali karena dari beberapa berita di beberapa tahun yang lalu sungai Citarum ini merupakan sungai dengan tingkat pencemaran terburuk di dunia sehingga waktu itu dari Kemenko Maritim berinisiasi untuk melakukan upaya Citarum Harum dengan melibatkan TNI untuk penindakannya sehingga akan lebih tegas dan sampai saat ini terlihat upaya yang cukup baik dalam rangka pengendalian kualitas air di sungai Citarum ini itu salah satu contoh penahanannya di lapangan terkait dengan kualitas air kemudian kualitas air juga bermasalah misalnya di daerah-daerah danau itu juga menjadi masalah kami contohnya di wilayah danau toba ataupun di waduk-waduk di luhur itu karena keramba jaring apung yang melebihi daya tampung daya tampung lingkungan di badan air sehingga perlu adanya pengendalian terhadap jumlah keramba apung tersebut nah itu salah satu upaya yang saat ini dilakukan tentunya itu perlu apa ya kerjasama antar stakeholder terkait kemudian terkait dengan berapa persentase luasan lahan pertanian yang di izinkan di lahan misalnya di kawasan hulu sampai saat ini saya juga masih belum tahu apakah ada regulasi tersebut ataupun tidak terkait dengan luasan lahan pertanian yang saya ketahui itu pembatasan terkait dengan lahan kawasan hutan kalau itu sudah ada di sudah ada di undang-undang kehutanan dan di undang-undang tata ruang jadi suatu daerah aliran sungai itu minimal harus memiliki luasan 30% dari luas das untuk kawasan hutannya itu dijelaskan mungkin kalau terkait lahan pertanian ini terkait dengan LP2B jadi pertanian berkelanjutan yang mana sudah ditapkan oleh pemerintah daerah dan lahan pertanian tersebut tidak boleh dilakukan alifungsi ini kan merupakan wujud dari kepudulian pemerintah daerah untuk menjaga agar luasan daerah irigasi tersebut dapat dipertahankan untuk menukung ketahanan pangan nah mungkin penjelasan seperti itu mungkin jadi salah satu program non-struktur seperti yang mas Arief katakan tadi ya yaitu salah satunya pembinaan masyarakat mungkin ya mas kolaborasi dari banyak pihak seperti kementerian LHK atau PUPR sendiri untuk pengendalian kualitas air ya benar sekali Mbak Yikina karena di dalam matrik kegiatan terkait aspek berdayaan masyarakat ini ada kegiatan contohnya kegiatan sosialisasi terhadap P3A ini kan petani pengguna air kan sehingga bagaimana pengaturan tata air di daerah irigasi kemudian penggunaan pemantuan terhadap kualitas air itu juga menjadi perhatian untuk P3A tersebut melakukan pengelolaan daerah irigasi berarti butuh ini juga ya kalau di dalam orang-orang TKPSDA itu harus ada orang-orang tata ruang yang mengerti tata ruang ya benar salah satu stakeholder di TKPSDA itu memang tata ruang dan biasanya dari ketua TKPSDA itu dipilih dari BAPEDA BAPEDA di provinsi tersebut nah ini tujuannya apa tujuannya agar BAPEDA ini dapat mengakomodir perencanaan-perencanaan dari instansi-instansi terkait yang terlibat karena kan peranannya kan peran perencanaan ya dari perencanaan daerah oke ini ada pertanyaan selanjutnya nih Mas Arief dari Rebecca Putri selamat sore Pak Bu saya Putri Rebecca apakah di lapangan pernah terjadi tumpang tindi pelaksanaan program dalam pengelolaan sumber daya air oleh setiap stakeholder terima kasih Pak oh mungkin yang ditanyakan salah satunya ya tadi ya ada kewenangan kewenangan provinsi kota apa pernah ada tumpang tindi kewenangan dalam pelaksanaan programnya Mas Arief oh ya terkait dengan tumpang tindi kewenangan yang pernah terjadi itu misalnya saya ambil contoh kasus di Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik ini mereka merupakan kabupaten dengan memiliki kawasan industri jadi secara PAD mereka itu memiliki kemampuan pembiayaan daerahnya tinggi namun disitu adalah wilayah kewenangan wilayah sungainya kewenangan pemerintah pusat jadi ada case di sungai dengan order 3 disana itu sering terjadi banjir namun karena keterbatasan anggaran dari pusat BBWS Bungawan Solo sebagai manajer di manajer di di wilayah sana itu tidak mampu melakukan penanganan untuk saat ini masih belum masih fokusnya itu masih di sungai order 1 penanganannya jadi untuk di sungai order 3 itu masih belum masuk ke sana penanganannya namun karena pemerintah Kabupaten Gresik ini memiliki kemampuan untuk menganggaran pelaksanaan itu maka mereka meminta pusat untuk mereka dapat melakukan penanganan banjir di area order sungai order 3 tersebut nah itu perlunya adanya usulan dari pemerintah daerah kepada menteri sehingga nanti akan dikeluarkan SK nya hal ini untuk mengurah untuk meng apa ya untuk menghindari adanya tumpang tindik kewenangan karena ini nanti akan menjadi temuan apabila itu dilakukan pemeriksaan oleh pihak-pihak terkait misalnya ini kok kewenangan pusat kenapa pemerintah daerah yang nangani nah ini kan jadi temuan juga halal seperti itu dan itu secara peraturan perundangan diperbolehkan namun harus sesuai dengan ketentuan yang ada mungkin contoh hasilnya seperti itu Oke sudah terjawab ya Mbak Rebecca kemudian ini ada pertanyaan lagi dari YHSKL Simatupang izin bertanya setiap das mempunyai setiap das kan mempunyai neraca atau keseimbangan air yang berbeda bagaimana cara menghitung atau menentukan water balance dan apa saja parameter untuk menentukan water balance untuk perencanaan lingkungan Pak begitu Mas Arief apa saja yang dibutuhkan mungkin data-data yang dibutuhkan untuk menghitung neraca air Ya benar sekali tentunya apa yang menjadi pertanyaan ini jadi memang setiap das itu mempunyai neraca air kesetimbangan sendiri ya jadi antara ketersediaan sama kebutuhannya itu ada nah kemudian apa saja parameter nah kalau parameter kita untuk mengetahui kesetimbangan ini kan kita water balance ini kan kita harus tahu berapa ketersediaannya kemudian berapa kebutuhannya untuk ketersediaannya ini kita harus meng calculate atau generate dari debit pandalan sungai tersebut misalnya di sungai tersebut kita mau tahu berapa sih debit andalannya maka kita perlu kalau tidak ada data debit di sana data pengetahuan debit kita dapat melakukan perhitungan 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 dari data curah hujan menjadi debit berapa besarnya sehingga kita bisa mengetahui debit andalan di sungai tersebut nah itu hubungannya dengan ketersediaan kemudian kebutuhannya kita biasanya kita yang kita hitung itu adalah kaitannya dengan RKI yaitu rumah tangga perkotaan industri RKI ini nanti bisa dilihat di SMI terkait meraca air saya lupa nomornya itu sekitar SMI tahun 2015 kemudian ada lagi kebutuhan terkait irigasi nah kebutuhan irigasi ini kita bisa mengacu ke KP irigasi KP 1 irigasi tahun 2013 berapa kriteria-kriteria besaran penggunaan air irigasi kemudian ada kebutuhan peternakan kebutuhan pekebunan ini yang menjadi parameter-parameter terhadap berapa besarnya kebutuhan air di daerah tersebut jadi kalau kita tahu ketersediaan airnya dari perhitungan hujan menjadi debit sehingga diketahui debit andalan kemudian kita sudah tahu kebutuhan airnya sehingga nanti kelihatan grafik meraca air water balance-nya kapan akan terjadi defisit kapan akan bahkan bisa terjadi surplus terus gitu namun upaya tersebut tentunya perlu diperkuat dengan penyediaan infrastruktur terpasangnya karena kalau air di sungai aja kan dia langsung mengalir aja ke laut tapi kalau ada infrastruktur terpasangnya kita bisa menampung air tersebut dan memanfaatkan untuk kebutuhan kebutuhan misalnya kebutuhan irigasi kebutuhan rumah tanggal itu untuk kaitannya dengan air baku kemudian untuk perencanaan lingkungan ya itu mungkin ini ya jadi kalau kita sudah tahu water balance-nya tentunya lingkungan di dasi tersebut kaitannya dengan pemanfaatan air itu sudah terkontrol nah untuk menerapannya kita di PUPR tiap tahun itu kita ada perhitungan rencana alokasi air tahunan itu sebagai tindakan untuk melakukan OP jadi itu kegiatan OP jadi ini kaitannya misalnya gini di sungai tersebut ada pihak swasta yang akan melakukan izin pemanfaatan jadi ada misalnya suatu industri akan mengambil air mempah air langsung dari sungai nah ini perlu kita lihat dulu meraca airnya di sungai tersebut jangan sampai ketika air itu diambil ternyata meraca air ketersediaannya itu tidak mumpuni untuk bisa dipakai nah ini ada ada pertimbangan-pertimbangan khusus di dalam rekomendasi teknis mungkin seperti itu jawaban dari saya Yudina berarti meraca air ini sangat penting ya Mas Arief informasi yang sangat penting kalau untuk menyusun pola dan rencana untuk mengetahui skenario infrastruktur apa saja gitu ya kalau misalnya defisit berarti infrastruktur apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air dan selain itu tadi untuk sebagai ini ya sebagai izin para industri para pihak industri untuk ada izin khusus ya ke PUPR memanfaatkan air jadi kalau neraca air di pola dan rencana itu neraca air global jadi dia sifatnya makro melihat satu wilayah sungai tapi neraca air RAAT yang dibuat tahunan rencana alokasi tahunan itu itu dia lebih detail langsung menghitung di gas tersebut ini tujuannya untuk pemberian rekomendasi teknis kaitannya apabila ada izin pemanfaatan air dan ini di update setiap tahun ya Mas Arief di update setiap tahun dan proses perizinan itu sudah ada di Permen 01 tahun 2016 nah itu tahapan-tahapannya apa saja yang perlu disiapkan oke ini kita sampai jam 3 ada lagi yang ingin bertanya sudah ya mungkin terakhir dari saya apa apa nih Mas Arief skill atau kompetensi apa yang harus harus dimiliki oleh oleh para mahasiswa gitu ya untuk bisa ikut masuk ke dalam penyusunan dokumen-dokumen pola dan rencana apabila nanti kan setelah lulus dari teknik pertanian misalnya bisa masuk ke dalam tim penyusunan entah itu ada di konsultan gitu ya atau PUPR sendiri itu apa Mas Arief skill yang harus di update dari mahasiswa baik mungkin yang pertama mungkin saya ingin berbicara mengenai skill teknis ya jadi kalau kita berbicara konservasi semuanya air mungkin skillnya mungkin skill terkait GIS misalnya pemograman GIS ya pemetaan graphic information system nah itu nanti dengan kemampuan GIS itu kita bisa memprediksi berapa tingkat kerusakan lahan kekritisan lahan kemudian perhitungan erosi sedimentasi yang sifatnya spasial karena kan akan lebih memudahkan kita apabila kita mampu memiliki skill GIS skill spasial ini yang kaitannya dengan misalnya aspek konservasi jadi kalau bisa ada kemampuan untuk pemetaan kemudian kalau skill terkait aspek misalnya penggaya gunaan sumber daya air kita kita mampu menghitung raca air pada suatu das jadi menghitung water balance seperti yang tadi sudah disampaikan oleh mas GIS skill itu memang penting untuk mengetahui berapa ketersediaan dan kebutuhan air jadi ini kita bisa menghitung manual misalnya dengan excel untuk water balance ini namun kalau kita untuk case yang lebih detail atau case yang lebih banyak misalnya dalam suatu wilayah kemudian kita mau tahu kebutuhannya terus kita mau tahu decision-nya keputusan yang tepat itu seperti apa kita bisa memakai aplikasi bantuan software-software bantuan misalnya seperti way up untuk alokasi air dan misalnya untuk ribasim ini lebih komplek jadi dia bisa mengataui kebutuhannya berapa ketersediaannya berapa terus pengambilan keputusan yang itu seperti siapa nah ini dia bisa memberikan rekomendasi kemudian kaitannya dengan misalnya pengendalian dari rusak air nah ini kita berbicara tentang pemodelan pemodelan banjir sebelum ke pemodelan banjir yang sifatnya hidrolika kita berbicara hidrologi dulu kalau kita berbicara hidrologi bagaimana pemodelan hujan pemodelan hujan jadi debit nah ini kita bisa dalam ilmu misalnya menggunakan hack HMS pemodelan hujan debit sehingga kita bisa tahu penelusuran banjir debit rancangan nantinya bisa menjadi inputan di dalam pemodelan banjir nah kalau pemodelan banjir ini kita bisa menggunakan software bantuan seperti hack rush atau seperti mic zero nah itu bisa membantu dalam pemodelan banjir kemudian kalau sisga mungkin kita menginformasi mungkin kita kaitannya dengan GIS juga karena ini nanti kaitannya dengan rasionalisasi kos hujan jadi kemampuan GIS itu sangat dibutuhkan dalam pengelolaan semuda air sebetulnya meskipun di dalam ilmu sipil sendiri itu tidak terlalu memperdalam jadi untungnya ini mahasiswa ada mata kuliah yang mendalami tentang GIS semoga nanti skillnya bisa mumpuni ya kemudian bisa apa namanya digunakan di pekerjaan profesional setelah lulus ya benar sekali amin kata Willy oh oke mas Arief ini kami dari kami prodi teknik pertanian ada sedikit sebentar menyerahkan sertifikat untuk mas Arief ini sudah terlihat mas Arief sudah ibu sudah sudah nah ini ada piagam penghargaan gitu ya yang diberikan dari prodi studi program studi teknik pertanian Universitas Pajajaran untuk mas Arief Darmawan pribadi ST MPSDA terima kasih mas Arief karena sudah meluangkan waktunya yang berharga untuk berbagi ilmu di tengah di tengah-tengah kami di sini khususnya yang ada di mata kuliah teknik pengelolaan sumber daya air terima kasih juga kehadirannya para mahasiswa khususnya di bidang kajian TTA yang bersedia mengikuti rangkaian acara ini tadi dari awal dari jam 1 hingga akhir semoga ilmu yang didapat yang sudah diberikan oleh sudah di sharing oleh mas Arief itu ya sangat dapat bermanfaat bagi kita semua demikian mas Arief dan mas siswa sekalian saya tutup acara hari ini terima kasih banyak selamat siang selamat siang makasih ya mas Arief sampai bertemu lagi siap-siap mohon izin lift ya mbak Eugina mohon maaf saya mohon izin lift oke emang gak terima kasih pak bu oke sama-sama selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.